Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Masih mau menonton Maman Adj channel Pada video kali ini Admin share ke teman-teman semua Petikan ke 20 Pada hari ini Dan teman-teman semua Video ini hanya bentuk Rasa syukur admin Alhamdulillah admin masih bisa panen Dan juga supaya Teman-teman tidak Menganggap Video-video admin sebelumnya Supaya tidak dianggap omdo Atau omong doang ya teman-teman Dan untuk saat ini Dan memang dari dulu juga Setiap sesuatu itu Harus dengan bukti ya teman-teman Pada video kali ini admin juga Tujuannya cuma untuk membuktikan Saja kepada teman-teman semua Bahwa menanam itu Dan memberi resep itu harus Dengan buktinya dan Alhamdulillah Ini adalah Merupakan bukti-bukti yang Sudah admin Lakukan pada video-video sebelumnya Di antaranya Info pengupukan Info penyeprayan Dan lain-lainnya Oke teman-teman Seperti ini Menampakan tanaman timun admin Sekarang usia 73 hari Setelah tanam ya teman-teman Selamat menyaksikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati jepretan siang hari ya teman-teman jam 1 lewat seperti ini timunnya ya seperti ini kalau kita dekati timun admin saat ini usia 73 hari setelah tanam yuk kita lihat ke dekat, lebih dekat lagi ya bisa teman-teman lihat ini buah-buah pucuk ya teman-teman pucuknya masih bertambah ya teman-teman masih bertambah pucuk dan berbuah ya kita semakin dekat seperti ini ya teman-teman kalau kita lihat dari dekat alhamdulillah ruas-ruas daun pucuknya berbuah ya teman-teman seperti ini timun admin saat ini usia 73 hari setelah tanam dan alhamdulillah kemarin sore di petik dan tadi pagi dan sudah dijual juga alhamdulillah sudah terjual semua untuk petikan ke 20 ini dan sekarang seperti ini tanamannya alhamdulillah secara keseluruhan masih bagus ya teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menonton video tadi apa namanya pupuk ya dari daun kelor dan asam amino itu apa namanya darah kambing dan juga KNO 3 putih jadi seperti ini untuk hasil pengaplikasian dari pupuk KNO 3 putih dan daun kelor juga darah kambing ya teman-teman yang sudah dipermentasi oke teman-teman admin sarankan untuk ikuti juga cara admin dalam budidaya pupuk kok pupuk di budidaya ya begini ya teman-teman ini admin sudah siapkan ini batang kelor untuk admin tanam supaya punya setok untuk pemupukannya untuk memupuk tanaman yang lainnya suatu saat nanti dan kalau untuk putri malu disini melimpah ya teman-teman banyak sekali tanaman putri malu untuk dijadikan pupuk untuk di sekitar tanaman adminnya seperti ini ya tanaman putri malu ya teman-teman ini bagus sekali akarnya untuk dijadikan pupuk ya teman-teman ya teman-teman seperti ini sekarang kondisi tanamannya dipupuk dengan menggunakan organik dan sintetis ya teman-teman oke teman-teman selamat menyaksikan tonase dari petikan ke 20 benih timun komandan F1 1 bungkus ya teman-teman teman-teman semua untuk petikan yang ke 20 ya teman-teman Arvin akan tulis disini ini petikan yang ke 17 ya tanggal 11 ini yang ke 18 tanggal 12 Agustus ini yang tanggal 7 petikan ke 19 nah jadi untuk hari ini ini petikan ke 20 ini tanggal tanggal 14 kemarin admin jual laku 2 kilo ya teman-teman harganya 5 ribu dan tadi pagi admin jual yang PJ yang PJ nya itu 30 kilo yang rusak ancur ini tanggal 15 tadi pagi jual dapet harga sekitaran 1.500 an lah taruh kita ya terus 1.500 aja soalnya udah gak jelas harganya ya cuma 1.500 ini kalau 1.500 ya teman-teman 1.500 ya untuk yang bagusnya admin titip-titip ke warung enggak titip ya cash yang pertama laku ada yang pesen 5 kilo tanggal 15 ya harganya 4.000 dan juga laku juga ke warung lain 4 kilo masih tanggal yang sama harganya 4.000 juga dan ada lagi warung yang lain 2 kilo sama harganya 4.000 juga dan tadi ada yang mampir untuk dikecer keliling dia beli 7 kilo harganya 3.500 tapi ini ada timbangan timbangan lain ya yang tidak dijual juga tapi admin tidak akan catat karena tidak dijual ya teman-teman oke teman-teman seperti ini jumlah untuk petikan ke 20 ya teman-teman kita jumlah 5 tambah 6 11 11 tambah 7 18 18 tambah 30 jadi 58 ya 58 kilo tapi banyak yang PJ ya yang PJnya 30 yang bagusnya cuma ini 5 4 2 dan 7 ya teman-teman berapa ini 11 12 12 13 13 tambah 5 18 ya cuma 18 kilo untuk yang supernya ya teman-teman oh ya teman-teman admin lupa kemarin sore juga ada yang beli lagi ya 2 kilo yang ecer itu si itu saudara Anton ya guys 5.000 hampir aja tidak ditulis ya oke jadi totalnya untuk yang bagusnya 9 10 11 15 tambah 5 jadi 20 kilo untuk yang super untuk yang PJnya 30 kilo ya teman-teman oke teman-teman seperti itu panen ke 20 untuk timun di usia 73 hari setelah tanam oke teman-teman dan sahabat Tani Nusantara dimanapun teman-teman berada disini dalam video ini admin cuma share sebagai penyemangat ya bagi teman-teman semua bahwa admin ingatkan lagi timun itu cukup menjanjikan ya teman-teman bayangkan saja 1 kali petik aja 50 kg ya teman-teman walaupun campur PJ oke teman-teman mohon maaf ya kepada para bolo-bolo timun dan para pakar-pakar timun juga para pakar-pakar pupuk di Nusantara kita terus berusaha terus berupaya dalam menyuburkan tanaman juga dengan amunisi-amunisi yang kita desain kita buat sendiri kita racik sendiri untuk meminimalisir pengeluaran ya teman-teman karena pupuk itu selain nangka juga mahal oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati